Intro Halo misioner, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu kalian. Kembali lagi di First Visio Youtube Channel. Perkenalkan, saya Tirsa Nanda, fisioterapis di First Visio Alam Sutra. Hari ini saya akan membahas mengenai The Quervent Syndrome. Apa sih itu The Quervent Syndrome? Dan faktor apa saja yang dapat menyebabkannya. Serta tips latihan apa saja yang dapat dilakukan. Pernah gak sih misioner mengalami nyeri atau sakit di pangkal ibu jari? Yang menyebabkan keterbatasan gerak pergelangan tangan? Atau bahkan sulit untuk melakukan aktivitas? Yang menggunakan tangan? Apa mungkin? Itu gejala dari The Quervent Syndrome. Yuk simak pembahasannya. The Quervent Syndrome atau The Quervent Tenostynovitis merupakan kondisi peradangan yang terjadi di tendan pergelangan tangan, tepatnya di pangkal ibu jari. The Quervent Syndrome dapat disebabkan oleh penggunaan ibu jari atau pergelangan tangan secara berlebihan. Hal ini dapat terjadi akibat melakukan gerakan berulang pada ibu jari atau pergelangan tangan seperti mencubit, meremas, maupun menggenggam. The Quervent Syndrome ini juga dapat terjadi pada ibu yang baru melahirkan di mana akan berulang kali mengangkat bayinya dengan posisi ibu jari abduksi secara radial dan pergelangan tangan bergerak dari ulonar reviasi ke radial deviasi. The Quervent Syndrome juga dikaitkan dengan degenasi myxoid, proses di mana jaringan ikat akan digantikan dengan deposisi jaringan fibrosa dan peningkatan vaskularisasi pada lapisan sinovial. Deposisi jaringan fibrosa ini menyebabkan penebalan pada serubung tendon dan dapat menekan tendon abduktor polisis rongus dan extensor polisis brevis dan hal itu yang akan menyebabkan rasa sakit. The Quervent Syndrome ini dapat terjadi pada siapa saja, tetapi lebih beresiko terjadi pada individu yang berjenis kelamin perempuan berusia antara 30-50 tahun, mengalami perubahan hormon akibat kehamilan, memiliki pekerjaan atau hobi yang melibatkan gerakan berulang pada ibu jari dan pergelangan tangan, misalnya bermain tenis atau bermain game di smartphone. Gejala yang ditimbulkan dari The Quervent Syndrome ini yaitu, nyeri di dekat atau di pangkal ibu jari, bengkak di dekat atau di pangkal ibu jari, rasa sakit atau nyeri ini bisa muncul secara bertahap apapun mendendak. Kesulitan menggerakkan ibu jari dan pergelangan tangan saat melakukan sesuatu yang melibatkan menggenggam atau mencubit. Kemudian, nyeri yang bertambah parah dengan gerakan abduksi ibu jari atau gerakan ibu jari di mana posisi ibu jari menjauh dari jari yang lain, kemudian gerakan menggenggam dan klunar reviasi di mana posisi pergelangan tangan bergerak ke arah jari kelingking. Ada pun latihan yang dapat dilakukan pada kondisi The Quervent Syndrome ini adalah, Yang pertama, thumb leave. Dilakukan dengan melatakan tangan di permukaan yang rata dengan kelapak tangan menghadap ke atas. Kemudian gerakan ibu jari menuju pangkal jari keempat, sehingga akan terasa regangan di bagian belakang ibu jari. Tahan sekitar 6 detik dan ulangi gerakan ini 8 hingga 12 kali. Yang kedua, yaitu opposition stretch. Dilakukan dengan meletakkan tangan di permukaan yang rata dengan telapak tangan menghadap ke atas. Angkat ibu jari dan jari kelingking, tekan ujung ibu jari dan ujung kelingking dengan lembut, sehingga akan terasa regangan di pangkal ibu jari. Tahan posisi ini selama 6 detik dan ulangi 8 hingga 12 kali. Yang ketiga, yaitu wrist fraction. Dilakukan dengan berantakan lengan dan telapak tangan menghadap ke atas. Pegang beban di tangan dan gerakan pergelangan tangan ke atas, sehingga akan terasa regangan di bagian punggung tangan. Kemudian turunkan pergelangan tangan secara perlahan untuk mengembalikan beban ke posisi semula. Lakukan gerakan ini 10-15 repetisi, 2-3 set. Yang keempat, wrist extension. Dilakukan dengan merentakkan lengan dan telapak tangan menghadap ke bawah. Pegang beban dan perlahan gerakan pergelangan tangan ke atas dan ke belakang, sehingga akan terasa regangan di pergelangan tangan Anda. Perlahan turunkan pergelangan tangan ke posisi semula. Lakukan gerakan ini 10-15 repetisi, 2-3 set. Yang kelima, wrist radial deviation. Lakukan dengan merentakkan lengan dengan posisi tangan seperti akan berjabat tangan. Ibu jari harus tetap berada di atas. Pegang beban dan gerakan pergelangan tangan dengan lembut ke atas, sehingga akan terasa regangan di pangkal ibu jari. Perlahan turunkan pergelangan tangan kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan ini 10-15 repetisi, 2-3 set. Selanjutnya, grip strengthening. Dilakukan dengan menggenggam muscle ball atau bola tenis sekuat mungkin. Tahan selama sekitar 10 detik dan ulangi 8-12 kali. Yang ketujuh, yaitu finger spring. Dilakukan dengan meletakkan karet gelang atau ikat rambut di sekitar jari tangan. Pastikan karet gelang yang akan digunakan cukup pencang untuk memberikan sedikit tahanan. Kemudian buka jari-jari untuk meregangkan karet gelang selebar mungkin. Kemudian secara perlahan, kembali ke posisi semula. Lakukan 10-15 repetisi, 2-3 set. Nah, sekian penjelasan mengenai The Queer Fein Syndrome. Jika kalian membutuhkan penanganan visioterapi atau ingin berkonsultasi langsung di tempat kami, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like, komen jika ada pertanyaan dan masukan, dan subscribe channel First Visio. Saya Tirsa, salam visioner!